Pemirsa Rodatul Adfal Nurul Iman Tanjung Pinang menyelenggarakan syukuran dan pelepasan anak didik Angkatan Ketiga Tahun Pelajaran 2018-2019 Sebanyak 40 anak didik diwisudakan pada tahun ini Dilaksanakan di Aula Gedung Muhammadiyah Tanjung Pinang pada 26 Juni 2019 Syukuran dan pelepasan anak didik Rodatul Adfal Nurul Iman ini Bertujuan agar nantinya para siswa dan siswi lulusan Rodatul Adfal Nurul Iman Bisa menerapkan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik Terutama ilmu agama Islam baik membaca surat pendek, doa-doa dan perilaku kehidupan di sekitar rumah Syukuran dan pelepasan ini adalah yang ketiga kalinya dilaksanakan Rodatul Adfal Nurul Iman Yang pada tahun ini mewisudakan 40 anak didik Sebelumnya di Angkatan Kedua Tahun Ajaran 2018 Berjumlah 28 siswa telah wisuda Hadir pada kesempatan ini Ketua Rodatul Adfal Nurul Iman Para guru, pengurus Masjid Nurul Iman Pengawas dari Kemenak Kota Tanjung Pinang Serta perwakilan Camat Tanjung Pinang Timur Makin baik dan mendapat kepercayaan dari Bapak-Ibu Orangkuasat ini Amin Jangan lupa baik dan mendapat kepercayaan dari Ketua Aku ingin maafード yang dikepatkan tutaj Organisasi Happy Tinggal berjalanan dari Ketua Dengan kepercayaan dari Bapak-Ibu Orangkuasat ini Ananda Renatakoopopopela Bapak-Ibu Orangkuasat ini Putri Dari Bapak Peranatan dan Ibu Mauli Tiana Prinsipnya kami disini sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami satu lembaga pendudukan yang bergerak di bidang pendudukan anak posisinya di Rolo Berakwal dari tahun ke tahun jumlah situa kita bertambah dan tentu ini menyebutkan motivasi yang besar bagi kami untuk bagaimana ketika kepercayaan yang diberikan kepada kami kami terus berpacu untuk bisa bersaing dengan RA yang lain yang ada di Kota Tenggara Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan terima kasih terima kasih